Timnas Indonesia sempat memasuki masa kelam di era kepelatihan juru taktik asal Skotlandia, Simon McMenemy, pada 2019. Saat itu dari tujuh laga yang dijalani Timnas Indonesia di bawah asuhan Simon McMenemy, skuad Garuda hanya mendapatkan dua menang dan lima kalah. Kemenangan Timnas Indonesia hanya didapat kontra tim lemah seperti Myanmar 2-0 dan Vanuatu 6-0. Selain itu, skuad Garuda dihajar Jordania 1-4 dan tumbang di empat laga awal babak kedua grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu di empat laga awal, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Malaysia, di permalukan Thailand 0-3, dihancurkan Uni Emirat Arab 0-5 dan ditelanjangi Vietnam di kendang sendiri dengan skor 1-3. Pernyataan unik dikeluarkan Simon McMenemy setelah Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di match day kedua grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September tahun 2019. Mantan pelatih Timnas Filipina itu mengatakan, ekspektasi supporter Timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda menumbangkan Thailand merupakan hal yang tidak realistis. Sekarang, pelan-pelan dibawa asuhan Sin Taeyong, Timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Sin Taeyong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 atau yang pertama dalam 16 tahun terakhir. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sin Taeyong, memiliki mimpi kembali melatih Timnas Korea Selatan sebelum ia memutuskan pensiun dari dunia sepakbola. Hal ini diutarakan Sin Taeyong selepas ia mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah menaklukkan dan Korea Selatan di babak delapan besar.